Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Longplay Usa Oke, kita kembali lagi di Tidak bosan-bosannya di Captain Tsubasa Dream Team Oke Tidak bosan-bosannya Gue sampai bosan ngomong Captain Tsubasa Dream Team Oke teman-teman, jadi setelah kemarin event Dream Fest Dream Fest Jito kemarin yang Gak ada bedaannya sih Sama 3 Dream Fest yang dulu bagi gue gak ada bedanya Sama sekali gue, seumur hidup gue gak pernah dapet main Dream Fest teman-teman Serius Kemarin Udah dapet, udah ngumpulin DB banyak-banyak Gak dapet juga Dream Fest Dan lagi teman-teman kemarin Aduh, kemarin apes banget teman-teman Kalau teman-teman lihat sekarang nih ya DB gue cuma tinggal 22 Padahal kemarin banyak kan Padahal kemarin banyak kan Aduh, apes kemarin Serius, apes Nih, mohon maaf nih Kita harus curhat lagi nih kayaknya nih Kita harus curhat lagi nih Gue curhat mulu ya Ini channel ini isinya cuman Penebar keampasan sama curhat kayaknya nih Aduh Jadi tuh kemarin teman-teman Gue kan ngumpulin Dream Ball Ngumpulin Dream Ball kan kemarin udah nge-record 50 gue habisin Terus gue Ini asyali Ah gue biasa lah Nge-gac aja sekali-sekali aja 5 DB 5 DB Seperti biasa Cuman pas kemarin Kemarin malem Kemarin malem tuh Gue inget banget Sabdis Sabdis gue sholat Sholat Issa apa sih? Eh, sholat Issa apa sholat? Magri ya Sholat si Issa kalau gak salah Gue udah nyati nih Sebelum sholat A Gue habis sholat nih Gaca 5 DB Kayaknya tembus ya Karena niatnya udah gak bener ya Niat sholatnya nih Niat Ibadahnya nih Niat-niat yang mau nge-gaca Agar dikasih keuntungan Mungkin Allah Allah tuh langsung ngasih Langsung ngasih azab Kalian Langsung ngasih apa ya Langsung Langsung jahil ke gue Pada saat gue nge-gaca Ya gue lupa gitu Kalau gue harusnya nge-gaca 5 DB doang Gue kesalah pencet Gue mencetnya 50 DB Abis langsung Runyem Harusnya DB gue tinggal 70-an kan Sekarang tinggal 22 Astagfirullahaladzim Iya kalau nembus Kayaknya nembus tuh 10-10 nya Heran gue Heran buat gue Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah itu temen-temen Sedikit Nasihat Untuk temen-temen Yang Pengen Nge-gaca Tapi Sholat dulu Tapi Sholat dulu Tapi niat sholatnya tuh Buat nge-gaca Jangan deh Ntar kena azab juga Kayak gue Gue pas mending Cuman ilang Dumbol dua Ntar lu Temen-temen Kalian temen-temen Ilang apa Ntar Setelah gue Maren pas gue Nge-gaca Nah 50 Nyesek juga Aduh Nyesek Nyesek Oke temen-temen Jadi seperti itu Curhatan sedikit Seperti biasa Channel ini berisi dengan Curhatan dan keampasan Seperti itu aja terus Jadi Karena 22 Doang Nih dream ball gue Jadi mungkin Hari ini kita Bakal nge-gaca Cuman ya Yang ketengan doang Ya Berapa kali Gatau deh Oh iya sebelum itu kan Gue udah ngomong gaca-gaca aja Tapi belum ngasih tau Event transfer yang baru apa Jadi kita kedatangan Event transfer terbaru Temen-temen Transfer Transfer Susah banget ngomongnya Event transfer terbaru Dan seperti biasa Debut transfer Debut transfernya apa Yaitu Ini dia Young warriors challenge the world Young warriors challenge the world Young muda warriors Warios Warios Ksatria challenge Ini challenge-nya apa nih Challenge Challenge-nya challenge Challenge ibab Garing banget Gue lahat Gue gak mau ngelawak sendiri Tapi gue bilang garing sendiri Jadi kita kedatangan Debut transfer Yaitu Gak pemain baru sih Cuman Pemain SSR baru Jadi kita kedatangan Yaitu ada Nita Terus ada Soda Dan ada Ishizaki SSR baru Oke temen-temen Jadi ini dia Pemain baru kita Dan ini Berpengaruh Di tulisan kanan atas Ini ada Event point effect Soalnya ada Event baru temen-temen Dan eventnya itu sama kayak Event Morisaki kemarin Jadi kalau kita pakai Kayak Morisaki kemarin gak Iya kan Kok gak salah ya Ya pokoknya seperti itulah Kok gak salah Jadi kan event Morisaki kemarin kan Ada juga Transfer middle schooler Jadi kalau kita Dapet Kita mainin Pake Pemain dari SMP Main Tsubasa yang SMP tuh Kita dapet Poin event Tambahan Nah ini juga Kalau kita Make pemain Jepang Junior Yacht Junior Yacht temen-temen nih Ingat Kalau temen-temen pengen bedain Junior Yacht World Yacht Terus Asian Qualifier tuh beda dimana Beda di bajunya Kalau Junior Yacht nih Lihat nih Di bahunya dia kayak Macan gitu Macan-macan garong gitu kan Kalau di Asian Qualifier tuh Sama wajinya putih juga Cuman Beda garisnya Dia gak kayak macan Kok beda dah Kalau temen-temen pernah Sampai ngeliat kayak Bajunya si Mitsugi Mitsugi yang hijau ya Yang SSR tuh Terus Awishingo yang DN SSR tuh Dia Asian Qualifier Nah kalau World Yacht tuh Yang warna biru temen-temen Yang Tsubasa Club tuh Nah itu paling beda Ketahuan Gampang buat bedanya Nah kesedangkan Event transfer ini Eh Event ntar Tidak perlu gue jelasin gak nih Tidak perlu gue jelasin gak nih ya Ntar lagi dulu dah Ntar lagi dulu gue jelasinnya dah Ternyata juga gue bakal buka Event Ntar kan ini kita lihat Seperti biasa kan Channel ini memberikan Informasi-informasi Tidak menarik Tentang transfer itu sendiri Jadi sebenernya ini Kita lihat temen-temen Disini kita akan Kedatangan SSR Sunita Terus ada Makoto Soda SSR juga Dan Ryo Ishizaki Lalu ada 3 pemain baru lagi SL yaitu Mitsuru Sano Takeshi Sawada Dan Mamoru Izawa Oke mantep Jadi ini udah temen-temen Nita nya dengan elemen Api lagi salah kan Agility Elemen biru Dia punya main special skill nya adalah Falcon Shoot Rank S Uh Falcon Jorok Falcon Falcon Shoot Rank S Lalu ada High Speed Tackle Rank A Uh lumayan sih Kemarin gue dapet Nita yang merah Skill nya Falcon Shoot nya A Sama Magnificent Eh Sama Magnificent Interception Intercept nya A juga Ini lumayan Falcon Shoot nya S Cuman ya Tep aja Liat aja dari start nya temen-temen Nita nya tuh Ya 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Dan buff nya itu All Japan Players Attack 5% Jepan Junior Yacht Ingat Junior Yacht Junior Yacht Junior Yacht Junior Yacht tuh kalo temen-temen Ikutin Tsubasa Baca Mang Atau Nonton anime nya sih Dia yang pas Yang ketemu lawan Dias Zino Pierre Schneider Pertama kali tuh Jadi abis dia Lulus SMP Dia langsung ikut Junior Yacht Keren nih Tsubasa ya Gue waktu SMP Gak bisa kayak gitu loh Gue PSMP cuman kerjaan gue Di warnet doang Gak pernah mewakili negara gitu Ya gue Tsubasa dah Nah Lanjut lah Nah yang kedua Ada Makoto sudah Sudah lagi soda Dengan elemen api Kebiasaan gue Gue Entah kan gue Kayak kebiasaan nonton avatar mungkin Elemen Tognos Elemen merah Itu dengan Skill nya itu Razor Tackle S Wow Dan Razor Shot S Mantep nih Razor Shot nih Wah nih temen-temen nih Lumayan nih Lumayan buat Razor Shootnya nih Lumayan buat Di corner kan Kalau Razor Shoot dia Sama kayak Miracle Miracle apa sih Menang Santana tuh Miracle Miracle Flying Drive Shoot Ya apa-apa lah itu Jadi kalau Sudutnya sesempit apapun Tetap Tidak berkurang momentumnya Jadi lumayan nih Kalau buat dipasang Pada saat Penendang corner Sekali tendang Langsung goal Insya Allah Insya Allah Gantung keeper Dan amal ibadah Makanya bayangkan ibadah Jangan ibadahnya Pas ngegaca doang Kayak siapa tuh ya Oke lanjut Jadi terus yang terakhir Ada Ryo Ishizaki Oh Ishizaki Sekarang ada SSR juga Dan dengan skill Rank SF Face Block Gamen Block Oh Block pake muka Ini dia Ishizaki Tau gak temen-temen beda Eh Persamaan Ishizaki sama gue tuh apa Enggak sih Ishizaki Gue dan Morisaki Itu kita sama-sama Masokis gitu Lihat aja Dia nahan bola Pake muka gitu Gagak sakit Udah lah Lupakan Lupakan Jadi ada Facebook Rank S Lumayan 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 Ya Pada gak dapet sama sekali kan Terus ada Sub Special Skill Strong Tackle Strong Tackle Rank A Dan event pointnya Plus 50% Semuanya 3-3 50% Jadi itu ntar Pengaruh dengan event yang Gue bilang tadi Kayak event Morisaki tuh Tapi sekarang beda lagi Apa Beli pulsa Diskon Apa Tiba muncul Dan seperti biasa Temen-temen Seperti biasa Debut transfer selalu Selalu Tidak direkomendasikan Untuk nge-gacha disini Karena rank SSR Cuman 3% Terus Bisa dapet main air Guaranti SSR Cuman 1 doang Jadi Tidak Sangat Sangat tidak direkomendkan Buat temen-temen Untuk nge-gacha disini Biarkan gue aja Serius Biarkan gue yang Menanggung semua beban Temen-temen Untuk Yang penasaran pengen Nge-gacha Biarkan gue aja yang nge-gacha Masukis banget Gue serius Jadi ini ya temen-temen Cuman tekan Reng-nya Reng-nya lagi kan Chance 33% Dan 97% Lalu kita lihat Resip Kalau sudah Senita Blah-blah-blah Seperti biasa Blah-blah-blah Selalu Blah-blah-blah Dan seperti itu Jadi seperti itu Temen-temen Ini adalah Event transfer Yang celeng Eh apa sih celeng Yang celeng Lupa gue Terus tadi Yang gue pengen jelasin juga Gue jelasin sedikit Ini ada Red baru Red barunya Ada yang golden duo Terus ada apa lagi Mau gue juga deh Ya setengah-setengah Kasih informasi ya Rat Oke Jadi ada di invisible golden duo Golden duo rank C Lumayan Lalu ada red Wow Ada red Leo Brazilian golden duo Lumayan nih Leo Baru pertama kali Yang muncul sini ya Dan ada Red Sao Paulo golden duo PP juga baru pertama kali Juga akhir Abang keluar-keluar tuh Pemain-pemain baru itu Walaupun cuma red Ya Jadi seperti itu temen-temen Itu sedikit pembahasannya Dan sekarang Ini dia Extreme event Junior Yacht World Challenge Challenge Jangan celeng Celeng mah ibap gitu Jadi ini dia temen-temen Eventnya sama Mekanisme sama kayak Mori Sakyu Itu jadi kita Farming Farming DB Bisa kan Terus farming terus Sampai ada poinnya Dan kita bisa dapetin Kalau disini kita bisa dapetin Paskal Terus ada Formasi juga sama Hampir sama kayak kemarin Kalau kemarin kan Mori Saky Disini kita dapetin Paskal Dan ini kan Lumayan nih Kalau temen-temen punya ini Terus punya Diaz Diaz apa ya Diaz Diaz fast tuh Katanya buffnya Paskal ini lumayan Buffnya yang mana Kelihatan Disini Jadi seperti itu Temen-temen tuh Kan Bisa dapet formasi Black Bolt Dream Bolt Blablabla Nah tuh kan Bisa dapet formasi lagi tuh Yang attack Yang 10% Tapi yang ini yang gold Kemarin aja Gue yang event Mori Sakyu Cuman dapet formasi yang bronze Nggak nyampe yang silver Sayang banget ya Nah ini dia temen-temen Jadi pemain-pemain tadi Berpengaruh nih Berpengaruh nih Kalau misalnya Kalian Temen-temen dapet Pemain-main yang tadi Dia 50% gitu Receive pointnya Jadi ada tambah 50% Lumayan Kalau temen-temen Mau ngincer Peringkat 1 gitu kan Di event ini Lumayan kan dapet Formasi tadi Terus DB nya juga Kalau gak salah rewardnya gede kan Jadi lumayan sekali Temen-temen tau kan Receive point Jadi Kalau kemarin kan Kita dapet tambahan point Dari pemain SMP Nah sekarang Kita dapet tambahan point Dari pemain Junior Yacht Seperti itulah Jadi garis besarnya Seperti itu deh Gue gak mau banyak-banyak Ngomong deh Soalnya Soalnya kelamaan juga Ntar nih video Jadi kita langsung aja Gacha dah Gacha Tapi mungkin karena tadi Ada 3 pemain baru SSR Jadi gue 3 kali gacha aja Karena sisanya Cuma 22 di Dream ball doang Kesel juga gue Dikit banget Dream ball gue Aduh 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 Kan aku selain goal tuh Jadi sepertiin temen-temen Sebenernya Gue saling ngerung Temen-temen jangan nge-gacha disini Serius Serius jangan nge-gacha Ini gue sebenernya Sudah terlalu masokis gitu Memaksakan untuk nge-gacha disini Tapi demi temen-temen Demi referensi temen-temen Yang masih galau kan Wah ini gue nge-gacha apa enggak nih Lumayan nih kayaknya nih Lumayan Matamu lumayan Ada lumayan-lumayannya Cuman berguna pas event doang Kalau gacha yang buat event tuh Kayaknya Startnya tuh Ya kecil-kecil Seperti itu Kayak Misugi kemarin Jadi seperti itu temen-temen Tapi Ya gue tetap akan nge-gacha Demi temen-temen Karena gue selalu ingat Ada sebuah lagu religi Yang Menyarankan untuk itu Ya itu Gue lupa lagunya apa ya Jadi Oh iya Lagu religinya itu seperti Walaupun hidup Seribu tahun Bila tak nge-gacha Apa gunanya Walaupun hidup Nah Ini lama-lama Youtube kan Youtube Youtube kartu subahasan Youtube Pinoy Mencari bakat Jadi seperti itu temen-temen Jadi walaupun hidup Seribu tahun Kita gak bakal Berguna Kalau kita gak pernah nge-gacha Padahal tadi gue Gak nge-rekomen Untuk nge-gacha Gue gak nge-rekomen Untuk nge-gacha Ya Ngapa gue nyuruh temen-temen Nge-gacha lagi Udah lah Ayo ya temen-temen ya Bismillah Sekali aja Tembus kan Sudah terlalu lama Ini video Jadi kita langsung Tanpa perlu banyak Basah-basih Bismillahirrahmanirrahim Karena basah-basih Udah di depan tadi Hadeh-hadeh Kita liat Biru nih panahnya nih Biru nih Apa gue bilang biru Ampas Ampas pertama Ampas pertama Kayak gue skip gitu Nani-nani Matamunani Roberto udah membuat Mampir disini Roberto Tadi kan yang muncul Yuga pertama Menurut gue Yuga itu Lebih Gak dapet khas Menurut gue Yuga Lebih ampas Daripada Misaki yang Junior Kalau Misaki yang World Walaupun gak beraura Juga bisa dapet SSR Cuman Yuga yang tadi Walaupun ada auranya Kereng Tetep aja Serius Tetep aja Dua kali lagi Oke Yakin gue Yakin gue Lupa ada nih Gak bakal Dengan gacar Cuman gue doang Aduh Biru lagi Dua burung lewat Ngasih tayi doang Disini dia Aduh Oke Langsung Biasa Agak-agak Gitu Kajaiban Gitu Kajaiban Tembus Gitu Gacar Gini Bener-bener Sekali lagi nih Adegan yang sangat Tidak boleh Untuk ditiru Temen-temen Serius Ini adegan gak boleh Betul ditiru Ini Ngegacar Di saat Rednya Lagi kecil Aduh Gitu Sekali lagi temen-temen Ini percobaan terakhir Saya pasrah Saya pasrah Aduh Dream ball Abisin Aduh Dream ball Abisin Aduh Oke Lanjut Oke Misaki Kun Trio Tetsu Trio Nankatsu Trio Nankatsu Kambing Yang sangat Berharga Ini Untuk bisa Membuat video ini Sebagai Seperti biasa Referensi Gue ini referensi Tapi ingat temen-temen Pesan penting dari video ini Adalah Jangan nge-gacar sekarang Itu aja sih Pesan penting Jadi Seperti biasa Kita zong Seperti biasa Longplay is back Longplay is back Dari kemantan Longplay is back I'm back I'm back baby I'm back Ini Gue yakin Yang nonton Ntar nih Yang nonton Berseneng Wey Longplay is back Wey Ampas lagi Wey Wey Gue heran Demen banget Nonton Kesialan orang Itu Seperti itu temen-temen Jadi jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe video ini Jadi sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Bye Saa